Semua sejarawan dan ahli hadis sepakat bahwa di antara keturunan Imam Hasan dan Imam Husein yang tertinggi ilmu pengetahuan agamanya adalah Imam Muhammad Al-Bakir Itulah kenapa gelar Al-Bakir diberikan kepada beliau yang berarti orang yang membelah ilmu Beliau berkontribusi besar bagi ilmu tafsir Al-Quran, teologi, hukum agama, ushul fikih dan lain-lain Berikut ini ada beberapa kejadian Imam Muhammad Al-Bakir berkenaan dengan ajaran-ajarannya Suatu hari, Umar bin Ubaid yang dianggap sebagai pemimpin kaum aliran Muqtazilah bertanya kepada Imam Muhammad Al-Bakir Apa arti dari ayat dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya tertutup Kemudian kami bukakan keduanya, Al-Anbiya ayat 30 Imam Bakir menjawab, langit tertutup artinya tidak setetes Air pun jatuh dari langit ke bumi dan bumi tertutup artinya tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh darinya Ketika Allah menerima doa Adam, bumi pun menyemburkan air dan aliran air mulai mengalir Pohon-pohon tumbuh dan mulai berbuah Hujan turun dari langit Jadi inilah arti dari tertutup dan kami bukakan keduanya Suatu ketika Abu Khalid bertanya kepada Imam Muhammad Al-Bakir mengenai arti dari cahaya dalam ayat Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada cahaya yang telah kami turunkan Imam Bakir menjawab, cahaya itu adalah kami, para imam Demi Allah, hanya kamilah cahaya Allah yang telah diturunkan darinya dan hanya kami cahaya Allah di langit dan di bumi Sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah adalah cahaya langit dan bumi An-Nur ayat 35 Imam Bakir kemudian berkata, ketika ayat Ingatlah suatu hari ketika kami akan menyeru setiap orang bersama imam-imam mereka Al-Isra ayat 71 Diturunkan, orang-orang bertanya kepada Rasulullah Apakah engkau bukan imam semua umat Nabi menjawab, aku adalah Nabi bagi semua umat sampai hari kiamat Tetapi akan ada imam-imam dari keturunanku yang akan ditunjuk ke Allah seperti aku Tetapi orang-orang yang sesat akan memandang mereka pendusta Orang-orang itu akan menindas mereka para imam dan pengikutnya Seorang Kristen bernama Abdul Goffar suatu ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Imam Muhammad Al-Bakir Siapa muslim sesungguhnya? Imam Bakir menjawab, orang yang dari lidahnya membuat umat Islam selamat Yang manakah yang disebut sebaik-baiknya ibadah? Imam Bakir menjawab, kesabaran Jihad manakah yang disebut sebaik-baiknya jihad? Imam Bakir menjawab, jihad yang di dalamnya kaki kuda mujahid terpotong dan di dalamnya darah seng mujahid tertumpah Doa apa yang disebut sebaik-baiknya doa? Imam Bakir menjawab, doa yang dipanjatkan saat kunut, sedekah apakah yang disebut sebaik-baiknya sedekah? Imam Bakir menjawab, sedekah yang jauh dari hal-hal yang diharamkan, apa komentar Anda mengenai kunjungan kepada para pejabat? Imam Bakir menjawab, itu tidak baik bagimu Aku berniat mengunjungi Ibrahim bin Walid, pejabat syiria di Damascus, salahkah aku? Imam Bakir menjawab, mengunjungi para pejabat menarik seseorang kepada tiga hal Cinta dunia, lupakan kematian dan sedikit ridonya atas kehendak Tuhan Lalu ia berkata, karena aku harus membiayai keluargaku, aku ingin memperoleh bantuan finansial dari sana Imam Bakir menjawab, aku tidak memintamu agar mengabaikan dunia, aku hanya memintamu menghindari dosa-dosa Suatu ketika Tawus Yamani bertanya kepada Imam Muhammad Al-Bakir, kapankah sepertiga dari Adam mati? Imam Bakir menjawab, itu tidak pernah terjadi seperti demikian Seharusnya yang Anda tanyakan adalah kapankah seperempat dari penduduk dunia tewas? Itu terjadi ketika Habil membunuh Kabil Pada waktu itu ada empat manusia, Adam, Hawa, Habil dan Kabil Maka dengan terbunuhnya Kabil, seperempat penduduk dunia berkurang Tawus Yamani bertanya, apakah yang dihalalkan dalam jumlah kecil tetapi dihalalkan dalam jumlah besar? Imam Bakir menjawab, ia adalah aliran sungai Talut Jika meminumnya berlebihan tidak dibolahkan, yang diizinkan hanya serauk tangan Kemudian Tawus bertanya lagi, puasa apakah yang diperbolehkan makan dan minum? Imam Bakir menjawab, puasa Nasar diamnya Mariam Dalam puasa ini Sayyidah Mariam tidak bicara kepada siapapun Tawus bertanya lagi, apakah yang terus menerus berkurang dan tidak bertambah? Nyawa, jawab Imam Bakir Tawus bertanya lagi, apakah yang terus menerus bertambah dan tidak berkurang? Laut jawab Imam Bakir Kemudian Tawus bertanya lagi, apakah yang hanya sekali saja ada di udara, gunung tur yang muncul dan melayang di atas kepala Bani Israel? Jawab Imam Bakir Tawus bertanya lagi, siapakah orang-orang yang memberi kesaksian benar tetapi Allah menganggapnya salah? Imam Bakir menjawab, itu adalah kesaksian orang-orang munafik mengenai kenarian Rasulullah Tetapi Allah memandang itu batil, dan itu beberapa kejadian berkenaan mengenai Imam Muhammad Al-Bakir Bagaimana beliau dengan kecendekiaannya menjawab pertanyaan orang-orang dengan cerdas Semoga kisah-kisah ini dapat menjadi hikmah untuk kita semua